Kursin Karzai, seorang desainer kelahiran Celacap tahun 1998, mengawali karirnya di awal tahun 2004 setelah lulus dari industri fashion designer. Di tahun 2006, Kursin Karzai menerima private order busana konvensional untuk parti besar dan wedding dress. Tidak sampai di situ saja, Kursin Karzai mengikuti lomba perancang mode LPM yang diadakan oleh Femina Group di tahun 2009 dengan mengusung tema Save the Forest. Alhasil, Kursin Karzai pun keluar sebagai runner-up di ajang lomba tersebut. Dan masih banyak lagi ajang fashion dan event besar yang diikutinya. Dengan banyaknya torehan prestasi yang direkursin Karzai, yang sukses menjadi seorang fashion designer tanah air. Tim reportasi Kalimantan TV berkesempatan bertemu Kursin Karzai dan dimintai pendapatnya tentang dunia fashion di tengah pandemi COVID-19 yang melanda Indonesia sekarang. Ditemani Nani Adminingsi di kota Martapura, Kalimantan Selatan. Assalamualaikum, ya di sini kita mau ketemu sama Bang Kosen. Maka sama Bang Kosen, disainer terkenal Indonesia. Saat pandemi seperti ini memang grand fashion ini hampir dilupakan. Bahkan jendelung vakum ya, tapi bukan berarti tidak tenggelam, tidak juga ya. Jadi tetap fashion itu karena satu keputusan yang remain selain dari makanan, jadi dia fashion dan bentuk, tetap tiga ya, kaya. Jadi memang tiga hal itu sangat penting dalam sisi bagian hidupan manusia. Tiga hal itu saat ini memang sedang turun, ya. Tapi kita tetap mencari lagi tiga solusi. Solusinya seperti apa, ya. Memang pelajaran mimpah pada yang membelajarkan uang, dalam hal, fashion, open, hal lainnya. Ya, tetap menyebabkan karena masa-masa, dari sebut masa-masa solusi, ya di sekolah, ya di sekolah, ya di sekolah, ya di sekolah, ya di sekolah. Selain itu, kita bisa memilih pusana yang harganya lebih low, lebih low price. Ya, maksudnya juga kegunaannya, juga kita pikirkan bahwa. Karena saat ini memang semua dibatasi, ya. Untuk festa, untuk pengajian, juga dibatasi. Jadi, sangat pijat kalau kita memang memilih pakaian-pakaian yang sesuai fungsi, nyaman, dan sesuai dengan... Masih fashion lebar. Iya, dan harganya juga kita menyesuaikan, menyesuaikan, gitu. Untuk fashion, ya kita pikir kebutuhannya, kemudian daya pakaiannya juga, dan harganya. Jadi, supaya tetap berjalan semua. Saat ini, kita kalau bicara trend, saat ini, kita, apa ya, mungkin lebih ketubuh Tuhan saat ini kebukan trend, kita kejar. Ya, betul nggak, Kak? Jadi, memang orang itu lebih ketubuh Tuhan karena kebukan trend, tapi trendnya tetap ada, ya. Ya, seperti contoh, kita sebagai desainer, kita sedang menggalakkan fashion yang sustainable. Sustainable itu adalah fashion kambungan, ya. Dan, memberikan manfaat untuk banyak orang, gitu. Jadi, mulai dari kita harus menggunakan kain dari regional, seperti itu, kerja masih ada saksirakan. Kemudian juga beberapa bulan lalu, saya juga mempromosikan saksirakan di CISEP, di Jakarta. Kemudian, saya juga show juga di sini, di acara lain pulang-laki, pulang-laki, kekembangan di regional, asal-laki, ya. Itu bisa juga saksirakan. Kemudian juga event ke depan, ada juga di Jakarta event besar, itu fashion juga. Itu temanya juga saksirakan. Harapan saya untuk desainer Indonesia, untuk semua teman-teman daya, untuk kipra di fashion, tetap berkarya. Tetap kita harus solusi bagaimana solusi dari mulai produksinya, kemudian bahan bakunnya seperti apa, kemudian marketingnya juga harus seperti apa. Dan kami sangat butuh jumlah masyarakat, ya. Jadi masyarakat, hendaknya memang tidak menahan diri untuk memberanjakan uangnya, tapi hanya saran saya itu lebih bijak, karena kita tadi, menurut kebutuhan, harganya, dan kegunaan. Semoga cepat berlalu ya, Bang. Pelaku usaha meraksakannya. Oh ya, ini amal ini, Bunga, usaha, Bunga, ya. Oh ya, nah saya baru buka, apa namanya, bisnis kuliner, ya. Kalau di Jakarta, Bunga, saya akan ada di Bajar Masin, ya. Untuk berasal ke depan, atau beberapa bulan ke depan, kalau panahnya sudah berlalu, saya akan berbicara di sini. Jadi namanya, kalau itu tutup berada, ada di Jakarta Masin, jadi M111, nomor 12, IGP. Jadi kalau teman-teman dari Bajar, di Jakarta, M111, selesai, 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 selesai. Kita berbicara di Bajar Masin. Jadi sama Pestepikon itu, saya itu, karena Pestepikon itu kurang, jadi kegiatan berkurang, jadi saya menemukan diri lagi dengan Bunga, di Restoran Pujita Passion di Bajar Masin, jadi kalau teman-teman akan berjaya, dan masih lagi di daerah Restoran, dan dia akan ber temannya, jadi saya ada Restoran namanya Bunga Pelaga, jadi silakan di turun kedatangan, Saya mencengajahi bersama Ikan Ani, sedang ini bersantai dan kesimpatan di Mata Kura. Terima kasih untuk kawan-kawan di Mata Kursi. Semua itu ngomong-ngomong di Dua Balokan. Tim Liputan Reportase Kalimantan TV Terima kasih telah menonton!